Halo, Assalamualaikum, selamat datang di channel kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi perjalanan yang menginspirasi tentang perubahan hidup ketika seseorang memilih untuk memeluk Islam. Saya harap cerita ini memberikan pencerahan dan memperluas pemahaman kita bersama. Mari kita mulai, kisah Mualaf Jemima Goldsmith keturunan Yahudi Inggris ternama Mari menguak kisah Mualaf Jemima Goldsmith alias Jemima Han yang sangat penuh liku-liku kehidupan kelas atas. Dirinya merupakan keturunan elit Yahudi Inggris yang kemudian menjadi Mualaf dan sukses membuat geger dunia. Berdasarkan berbagai sumber, Jemima dilahirkan di London dengan nama Jemima Marcel Goldsmith. Perempuan tersebut merupakan anak sulung dari pasangan kelas elit Inggris yaitu Lady Annabel Goldsmith dan Sir James Goldsmith. Dia menempuh pendidikan di Old Vicarage Preparatory School. Kemudian dia belajar di sekolah eksklusif khusus wanita, Francis Holland School di pusat kota London, Graham Terrace. Selanjutnya dia berkuliah di kampus ternama University of Bristol pada 1993. Dirinya mengambil jurusan sastra Inggris walaupun akhirnya dia memilih berhenti kuliah saat menikah dengan Imran Han pada tahun 1995. Kemudian hari dia juga belajar di studi oriental dan kajian Afrika di University of London di tahun 2003. Pada masa lampau potret Jemima sering digunakan untuk mempromosikan kampanye program UNICEF terutama dalam majalah fashion. Dia juga dikenal sebagai salah satu sahabat dari putri Diana. Jemima memiliki karir gemilang dalam industri media. Dia merupakan seorang editor di majalah Vanity Fair asal Inggris. Selain itu namanya juga tersohor bersama salah satu media legendaris Inggris, The New Statsman. Keputusannya sangat kontroversial saat masuk Islam sebelum menikahi bekas pemain kriket dan dermawan asal Pakistan, Imran Han. Suaminya tersebut pada kemudian hari berganti profesi dengan memasuki dunia politik. Saat menjadi istri Imran, mereka memutuskan tinggal di Lahore, Pakistan. Bahkan putri Diana sempat mengunjunginya. Jemima awalnya disebut-sebut mempelajari Islam karena telah menjadi budaya suaminya yang sangat kental. Banyak yang menuduh dia mempelajari Islam karena sebuah kewajiban. Namun seiring berjalannya waktu, Jemima Goldsmith mulai meyakini kebenaran dalam ajaran agama Islam. Namun tekanan dan tuduhan terus berdatangan seiring aktivitas politik suaminya. Para kompetitor menyerang latar belakang Yahudi sang istri dan menuduh terdapat lobi-lobi Yahudi. Pada tahun 2004 dirinya berpisah dengan Imran Han dengan membawa dua orang anak. Namun, Jemima tetap memakai nama keluarga Han meski telah bercerai. Hingga akhirnya Imran memutuskan untuk menikah kembali pada Desember tahun 2014. Usai bercerai dirinya sempat dirinya sempat akrab dengan aktor tersohor Hugren hingga disebutkan berpisah di tahun 2007. Allahuaklam bisawaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Perjalanan menjadi muwalaf adalah bukti bahwa keberanian, kejujuran, dan penemuan diri dapat mengubah hidup seseorang secara mendalam. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman dan pandangan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu dalam kebaikan. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.